Huairu Muyu selalu mempercayai harta sihirnya karena harta sihir yang dia gunakan semuanya dinilai oleh para ahli dari keluarga Huairu sebelum diserahkan kepadanya. Harta karun ini semuanya luar biasa, dan tidak mungkin bagi pembudidaya biasa untuk menghancurkannya. Tapi kali ini, Ye Moksian bisa melacaknya dengan mudah, yang mengejutkannya. Dia tahu bahwa hartanya pasti tidak salah. Hanya bisa dikatakan bahwa Ye Moksian memiliki metode pelacakan yang lebih kuat. Orang di sampingku adalah master gua hantu roh, hantu roh yang mulia. Aku tidak tahu seberapa dalam, teknik pelacakan abadi, miliknya. Bagaimana mungkin, bubuk penghilang kimu bisa menipu mata yang mulia. Ye Moksian mencibir. Yang mulia hantu roh. Huairu Muyu menatap pria berjubah abu-abu itu, wajahnya yang halus menunjukkan sedikit beban. Jika teknik pelacakan lawan sangat kuat, maka mereka berdua tidak akan bisa melarikan diri kembali ke keluarga Huairu. Lagi pula, dibutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk sampai ke keluarga Huairu. Tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri dari pengejaran Ye Moksian dalam waktu singkat. Apa yang harus dia lakukan kali ini? Huairu Muyu menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Meskipun dia telah diserang berkali-kali, dia selalu mampu mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Hanya saja kali ini, situasinya paling rumit. Dia tidak bisa melarikan diri, dan dia tidak berani membunuh. Ye Moksian terkait dengan kehidupan Huairu Gong, jadi membunuhnya sama dengan membunuh Huairu Gong. Cara melakukan hal ini, bahkan Huairu Muyu yang biasanya cerdas pun tidak punya pilihan. Saat ini, dia berada dalam dilema. Suyun dengan cepat melihat sekeliling dan mundur setengah langkah. Dia berbisik kepada Gu Gang Zen yang tidak jauh di belakangnya, gendut, giliranmu untuk naik. Cepat dan urus Ye Moksian, atau aku akan membiarkan Mu Yu menghancurkan penawarmu. Tubuh Gu Gang Zen bergetar, bagaimana mungkin dia berani ragu. Begitu penawarnya hilang, dia pasti akan mati. Gu Gang Zen melirik Ye Moksian dan segera tersenyum. Dia berpura-pura bahagia dan berkata, Tuan Muda Ye, kamu akhirnya datang. Aku hampir tidak bisa menghentikan mereka. Hahaha, untungnya kamu tiba tepat waktu. Sekarang, mereka berdua tidak akan bisa melarikan diri. Ye Moksian mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Gu, mengapa Anda tidak mengirimi saya sinyal ketika Anda menemukan mereka? Keduanya sangat kuat. Saya tidak dapat menemukan waktu untuk mengirim sinyal kepada Anda untuk sementara waktu. Saya khawatir mereka akan melarikan diri. Gu Gang Zen buru-buru tersenyum dan berkata, Namun, kekuatan Tuan Muda Ye tak tertandingi. Bagaimana mungkin dia tidak mengejar? Bukankah keduanya ada di tangan kita sekarang? Sama-sama, sama-sama, hehehehe. Saat Gu Gang Zen berbicara, Dia dengan hati-hati mencondongkan tubuh ke arah Ye Moksian. Melihat itu, Su Yun diam-diam mengumpulkan kekuatan yang dalam dan menyentuh sarung pedang. Ye Moksian memandang Gu Gang Zen dengan aneh. Dia tidak tahu mengapa, Tetapi dia merasa bahwa Gu Gang Zen saat ini agak aneh. Namun, sebelum dia bisa mengamati lebih jauh, Telapak tangan Gu Gang Zen tiba-tiba bersinar dengan banyak cahaya merah, Dan dia melambaikannya ke wajahnya. Menabrak. Dinding berwarna merah darah muncul di depan Ye Moksian. Setelah tembok itu muncul, Itu segera terbelah dan sejumlah besar pedang meludah ke arah Ye Moksian dan yang lainnya. Tuan Muda, Hati-hati. Para pembudidaya roh di belakang segera bergegas Dan mengeluarkan harta sihir pertahanan mereka untuk melindungi Ye Moksian. Serangan mendadak seperti itu mengejutkan sekelompok orang ini. Lagi pula, Tidak ada yang akan waspada terhadap Gu Gang Zen. Memanfaatkan kesempatan ini, Su Yun segera terbang ke udara bersama Huayru Muyu dan bergegas ke kejauhan. Melihat ini, Gu Gang Zen juga buru-buru mengikuti. Mereka bertiga dengan cepat melarikan diri. Tirai dinding dilepas dan Ye Moksian pulih. Ekspresinya ganas saat dia dengan dingin berteriak pada Gu Gang Zen di udara. Gu Gang Zen, Apakah kamu menghianatiku? Gu Gang Zen berkata tanpa daya, Tuan Muda Ye, Saya juga memiliki kesulitan saya sendiri. Singkatnya, Saya harus salah terlebih dahulu. Huff, Karena memang begitu, Maka kamu bisa mati bersama mereka. Ye Moksian mengeram, Tangkap mereka. Kali ini, Kita pasti tidak bisa membiarkan mereka lolos. Iya pak. Kelompok kultifator roh berteriak dan bergegas maju. Ye Moksian sepertinya merasa itu tidak cukup. Dia menoleh dan berkata kepada Venerable Spirit Ghost, Bukankah kamu memberitahuku bahwa, Win Chasing Sadoles Hand, Milikmu dapat merebut sesuatu dari jarak seribu mil dan menangkap orang dari jarak seratus mil. Sekarang, Saya memerintahkan Anda untuk segera memindahkan ketiga orang itu kembali ke saya. Itu bukan masalah. Venerable Spirit Ghost berjubah Abu Abu berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, Dia mengangkat jubahnya dan mengulurkan dua tangan pucat. Dia melambaikan telapak tangannya di udara, Mendesakinya yang dalam untuk menggambar sesuatu. Sesaat kemudian, Formasiki Abu Abu melingkar menari-nari di udara. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Suyun dan Huairu Muyu, yang hendak pergi. Dia tiba-tiba berteriak dan menamparkan formasi segel dengan tangannya. Kembali. Teriakan keras meledak. Di kejauhan, Formasiki besar berwarna kuning ke abu-abuan tiba-tiba muncul di depan Huairu Muyu dan Suyun. Keduanya tidak sempat bereaksi dan langsung menabrak Formasiki, Langsung muncul dalam Formasiki. Melihat dua orang yang tiba-tiba muncul di depannya, Mata Ye Moksian langsung bersinar dengan cahaya kemasan. Dia tidak bisa menahan tawa, apakah ini yang disebut Wincha Sing Sadolese Hen. Meskipun itu hanya teknik spasial, itu masih cukup indah. Hanya saja kamu belum melihat tangan Ki tersembunyi di luar angkasa. Tangan Ki ini tidak terlihat dan tidak ada keberadaan yang bisa lepas dari telapak tangannya. Haha, sangat bagus, sangat bagus. Aku telah menemukan orang yang tepat. Dengan adanya kamu di sini, akan lebih mudah berurusan dengan kedua orang ini. Ye Moksian tertawa terbahak-bahak dan menatap Suyun dan Huairu Muyu. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Sihir luar angkasa. Jika pihak lain telah menguasai keterampilan mendalam yang langka, maka melarikan diri memang tidak berguna. Sihir luar angkasa sangat langka. Dia tidak berharap Ye Moksian mengundang orang yang cakep seperti itu. Suyun menarik napas dalam-dalam dan menatap Huairu Muyu, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan berkata, lupakan saja, Muyu, jangan lari lagi. Tidak berlari, mungkinkah, menyerah? Siapa yang bilang? Suyun menggelengkan kepalanya, kita bahkan belum bertarung, bagaimana kita bisa menyerah begitu saja. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan api kesusahan dan menatap Ye Moksian dengan tatapan sinis. Melihat ini, Huairu Muyu berkata dengan cemas, Suyun, jangan bertindak sembarangan. Jika kamu membunuhnya, ayahku akan mati. Namun, Suyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, paling-paling, tubuh ayahmu akan hancur, kan? Jika tubuhnya hilang, dengan kekuatan keluarga Huairu Anda, bukankah tidak apa-apa menciptakan kembali tubuh dan membangkitkannya? Mungkinkah ayahmu merasa kasihan dengan kultivasinya? Heh, keluarga Huairu sekaya sebuah negara, apakah kamu masih khawatir dengan kultivasi? Ketika Huairu Muyu mendengar ini, dia tertegun. Itu benar, jika dia mengandalkan ini untuk menjalin hubungan, maka jika dia mati, itu memang hanya kehancuran tubuhnya karena tiga jiwa dan tujuh roh tidak dapat menjalin hubungan. Apa yang disebut kutukan hanyalah ilusi yang dibentuk oleh energi yang sangat dalam yang menyebabkan kerusakan pada tubuh, namun kenyataannya, itu tidak bisa dianggap sebagai kerusakan mental. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Ye Moksian memiliki kemampuan untuk melontarkan kutukan yang akan menyebabkan kerusakan mental. Bunuh aku Ketika Ye Moksian mendengar kata-kata Suyun, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman menghina, jika kamu pikir kamu memiliki kemampuan, maka datanglah padaku. Setelah mengatakan itu, Ye Moksian mundur selangkah, dan venerable spirit ghost menghalangi jalannya. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya di bawah jubah abu-abu menjadi kemasan. Itu sangat aneh. Huairu Muyu memandang roh-roh yang mulia dan buru-buru berkata kepada Suyun, Suyun, hati-hati, aku tidak bisa melihat melalui kultivasi orang ini. Dia mengenakan harta sihir perisai yang sangat kuat. Tidak ada jalan keluar lain. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku hanya bisa bertarung. Gerak kaki Suyun berbalik dan langsung bergegas. Teknik gerakannya yang cepat dan ganas begitu cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata apa-apa. Ye Moksian tertegun. Dia mungkin tidak menyangka udik desa yang ditemukan Huairu Muyu ini memiliki kecepatan seperti itu. Namun, Suyun langsung mendarat di depan Venerable Spirit Ghost. Pedang api kesengsaraan yang menyala-nyala itu seperti naga api yang berputar, mekar di tangan Suyun saat itu menyapu ke arah roh-roh yang mulia. Namun, Venerable Spirit Ghost tidak panik sama sekali. Dia langsung menarik jubahnya dan mengangkatnya. Hualala. Sejumlah besar pasir terbang keluar dari bawah jubah dan terus bertabrakan dengan Suyun. Pasir jatuh ke tubuh Suyun dan memadat menjadi satu, menutupi tubuh Suyun dengan lapisan pelindung lumpur. Kemudian, baju besi lumpur menggeliat dan menciptakan sejumlah besar cakar lumpur, dengan keras menggali ke arah jantung, paru-paru, dan organ penting Suyun lainnya. Engah. Bola api tiba-tiba muncul dari tubuh Suyun dan langsung memanggang cakar lumpur. Kemudian, dengan goyangan tubuh Suyun, cakar lumpur itu hancur. Dia membebaskan diri dan menebas ke arah kepala Venerable Spirit Ghost. Mengaum. Pedang api kesengsaraan mengeluarkan raungan ganas. Bahkan sebelum pedang itu tiba, gelombang udara yang tak terbendung di tubuh pedang itu meledak keluar. Iemoksian, yang berada di kejauhan, langsung terhempas oleh gelombang udara ini. Pohon-pohon dan batu-batu di sekitarnya semuanya hancur menjadi abu. Serangan yang luar biasa. Venerable Spirit Ghost tidak berani gegabuh dan segera mengaktifkan skill mistis pertahanannya. Sejumlah besar pasir melayang keluar dari jubahnya dan langsung membungkusnya menjadi bola. Udong. Api kesusahan menghantam bola dan nyala api langsung menyebar, menyebabkan pasir dan batu pecah berkeping-keping. Tubuh Venerable Spirit Ghost terungkap. Suyun memanfaatkan situasi dan menendang. Bang. Venerable Spirit Ghost ditendang ke belakang beberapa kali, terlihat sangat menyesal. Melihat ini, wajah Ye Moksian menegang dan berkata dengan cemas, bukankah kamu dikenal sebagai raja pemakan hantu? Kenapa kamu bahkan tidak bisa mengalahkan kultifator gunung kecil sekarang? Venerable Spirit Ghost dengan tenang berkata, saya hanya tidak menyangka senjata di tangan orang ini begitu kuat. Armor pasir saya tidak takut pada apapun, tetapi takut dipanggang oleh api. Setelah dipanggang terlalu banyak, pertahanan armor pasir akan runtuh. Tapi jangan khawatir, jika dia hanya memiliki trik kecil ini, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Kalau begitu cepat dan gunakan keahlian khususmu, Ye Moksian meraung, tapi dia tidak punya niat untuk bergerak sendiri. Heh, membunuhnya seperti menyembeli babi atau anjing. Venerable Spirit Ghost mendengus dan melambaikan tangannya lagi. Embusan angin bertiup dan pasir kuning memenuhi langit. Orang-orang di sekitarnya semua mundur untuk menghindari pasir kuning yang aneh, tetapi pasir kuning itu dengan cepat memadat. Dalam waktu singkat, itu membentuk beberapa tentara pasir. Para prajurit pasir memegang pedang panjang di tangan mereka dan mengenakan baju besi pasir. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang mencengangkan saat mereka menatap Su Yun. Melihat ini, Su Yun tidak ragu lagi. Dia langsung mengaktifkan seni pedang tanpa batas dan mengeluarkan semua dari seratus pedang bawahan di bawah pedang api kesengsaraan. Sarung pedang bergetar hebat, dan kemudian suhu di sekitarnya tiba-tiba naik. Sejumlah besar meteor merah menyala terbang keluar dari sarung pedang dan berputar di langit. 482 Masing-masing sub pedang terbakar dengan api yang ganas. Mereka terbang keluar dari sarung pedang dan bergegas, mencari tentara pasir untuk menyerang. Ketika sub pedang muncul, nyala api di tubuh Tribulation Fire Swat tiba-tiba berubah menjadi putih-pucat, dan suhunya menjadi lebih intens. Meskipun prajurit pasir sangat kuat, mereka tidak berdaya melawan begitu banyak pedang terbang. Mereka dicegat oleh pedang terbang, pertahanan mereka hancur, dan mereka langsung berubah menjadi pasir dan mati. Melihat ini, venerable spirit ghost mengerutkan kening, orang ini mahir dalam kekuatan api, dia adalah eksistensi yang sepenuhnya menahanku. Su Yun mengambil inisiatif dan segera bergegas maju. Seratus pedang mengikuti, dan suhu yang intens mewarnai sekeliling seperti neraka yang membara. Melihat pedang yang menyala-nyala yang terus berputar, yang mulia roh hantu terkejut. Dia buru-buru mengaktifkan harta sihirnya dan tirai air benar-benar mengelilingi tubuhnya. Tingkat tirai air tidak rendah. Ketika pedang terbang menabrak tirai air, itu sebenarnya tidak bisa menembusnya. Namun, ketebalan tirai air menurun dengan cepat. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa tirai air tidak akan bisa bertahan lama. Formasi Pembunuhan Tujuh Kenaikan Pada saat ini, Su Yun berteriak dengan suara rendah dan mengangkat jarinya. Tujuh pedang tajam terbang keluar dari sub pedang dan berputar di udara. Sub pedang dari pedang api kesengsaraan, yang sudah bagus dalam penghancuran, membentuk formasi pembunuhan Tujuh Kenaikan. Kekuatan gerakan ini bisa dibayangkan. Ketujuh pedang yang berputar-putar di udara memberi yang mulia spirit ghost tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengertakan gigi dan berteriak pada sekelompok besar kultifator roh di belakangnya, untuk apa kalian semua masih berdiri di sana. Cepat dan bantu aku membunuh orang ini. Ye Mo Sian, yang sedang dilihat oleh keterampilan pedang Su Yun yang cantik, juga kembali sadar. Dia dengan cemas berteriak, bunuh Su Yun dulu. Begitu Su Yun mati, Huayru Muyu tidak akan bisa melarikan diri. Bunuh Su Yun dulu. Cepat. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka tidak berani ragu dan bergegas. Lebih dari seratus orang mulai mengepung Su Yun. Semua jenis keterampilan mendalam yang indah terlempar, dan harta sihir mempesona. Serangan-serangan ini terutama es dan air, seolah-olah mereka ingin menutupi kobaran api Su Yun. Beberapa mantra bertabrakan dengan pedang terbang. Kobaran api pada pedang terbang segera membuat suara mendesis dan asap putih mengepul. Setelah beberapa saat, pedang itu tidak memiliki api dan terlihat biasa saja. Venerable Spirit Ghost senang melihat pedang terbang dalam keadaan sulit seperti itu. Dia berulang kali berteriak, Bagus, bagus. Kalian tundukkan pedangnya. Biarkan aku membunuh orang ini. Saat suaranya jatuh, Yang Mulia Hantu Roh melompat ke udara dan membubung tinggi ke langit. Jubah abu-abunya berubah menjadi pasir isap besar yang berdiri tegak di udara seperti gelombang besar. Penampilan asli Venerable Spirit Ghost juga terungkap. Dia adalah seorang pria parubaya dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Matanya kemasan dan bekas luka di wajahnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia terlihat sangat galak. Dia melayang di udara dan dengan cepat melambaikan tangannya. Gelombang pasir isap segera menggulung dan mengembun menjadi bola pasir yang sangat besar. Bola pasir terus mengembang dan menyusut, mengembang dan menyusut. Suara dentuman aneh datang dari dalam bola pasir, seperti detak jantung. Su Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa Venerable Spirit Ghost dengan gila-gilaan menyuntikkan energi yang sangat besar ke dalam bola pasir. Energinya yang dalam seperti sungai yang mengamuk saat mengalir dengan gila-gilaan ke dalam bola pasir. Saat energi yang dalam dimasukkan, bola pasir menjadi lebih besar dan lebih kuat. Tidak baik. Ekspresi Su Yun sedikit berubah. Dia tiba-tiba bergegas ke sisi Huayru Muyu dan mengeluarkan peralatan kekaisarannya untuk membela diri. Aura mengerikan seperti itu mengejutkan penggarap roh lainnya. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka melarikan diri atau mengeluarkan harta sihir mereka untuk mempertahankan diri. Bola pasir mengembang sampai batas tertentu dan tiba-tiba meledak. Gelombang destruktif yang mengerikan seperti meteorit yang menghantam tanah beriak dan bertiup ke segala arah. Tidak ada yang bisa menggambarkan serangan yang sangat menakutkan ini. Penggarap roh yang lemah itu langsung ditelan oleh gelombang destruktif. Mereka yang sedikit lebih kuat juga terlempar dari langit ke tanah, terluka parah. Gunung-gunung diratakan, hutan tersapu, dan gelombang kejut yang mengerikan membunuh semua burung di langit. Itu benar-benar serangan yang menghancurkan bumi. Gugang Zen terlempar ke sebuah batu besar. Batu itu hancur, dan dia tidak bisa lagi bangun. Dia terluka parah. Bahkan Yemosian tidak dalam kondisi yang baik. Dia memuntahkan darah dari serangan mengerikan ini. Peralatan imperial tingkat ketujuh yang biasanya bisa bertahan melawan segala sesuatu tidak mampu menahan serangan yang mengejutkan ini. Setelah ledakan, setengah dari ki yang mendalam di tubuh Su Yun telah diledakan. Jika ada bola pasir mengerikan lainnya seperti ini, peralatan imperial tingkat ketujuh pasti akan rusak. Dunia dipenuhi pasir, dan sekelilingnya benar-benar dibersihkan. Hanya venerable spirit ghost yang tersisa. Untuk mengalahkan Su Yun, dia bahkan menggunakan jurus mengerikan ini tanpa membedakan antara teman dan musuh. Su Yun melepas peralatan kekaisaran. Wajahnya sangat pucat, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Menilai dari serangan ini, kekuatan venerable spirit ghost ini setidaknya di atas kelas 6 dari spirit master. Melihat Su Yun dalam keadaan seperti itu, wajah tenang Huero Muyu tidak bisa lagi tetap tenang. Dia menggigit bibirnya, dan air mata mulai terbentuk di matanya. Dia berteriak dengan cemas, Su Yun, pergi, pergi cepat. Keluar dari sini, keluar dari sini dulu. Sudah berapa kali? Untuk menyelamatkannya, Su Yun telah mempertaruhkan nyawanya berkali-kali. Dia tidak ingin melihat orang ini berjuang untuknya dan berdarah untuknya lagi. Setiap kali dia melihatnya, dia merasa sangat tidak nyaman. Namun, Su Yun tersenyum. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan kegembiraan yang tak terlukiskan melintas di matanya. Untuk apa kamu lari? Su Yun mencibir sambil menatap venerable spirit ghost. Meskipun serangan ini telah menghancurkan setengah dari kinya yang dalam, dia sangat yakin bahwa serangan ini juga menghabiskan kinya yang dalam-dalam jumlah besar. Dia adalah orang yang berhati-hati, tetapi juga orang yang berani. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menang, mengapa dia harus lari? Dia menatap venerable spirit ghost yang melayang di udara dengan wajah penuh keterkejutan. Tiba-tiba, dia mengeluarkan raungan yang dalam, dan seperti embusan angin, dia langsung berhembus. Su Yun Huairu Muyu menggigit bibirnya. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuk Su Yun untuk pergi, dia tidak lagi menonton dan langsung mengeluarkan kartu trufnya untuk membantu pertempuran. Kamu sebenarnya tidak mati setelah memakan, pemakaman dewa pasir, milikku. Apa sebenarnya harta sihirmu itu? The venerable spirit ghost berkata dengan heran. Namun, Su Yun tidak pernah memiliki kebiasaan menjawab pertanyaan musuh. Saat dia berbicara, dia sudah tiba. Pedang api kesengsaraan yang memancarkan api putih langsung menebas. Ketika pedang itu jatuh, tujuh pedang bawahan yang terus-menerus berputar-putar di udara juga menebas bersama, membentuk jaring yang tak terhindarkan yang menyelimuti roh-roh yang mulia. Lihat armor seribu pasirku. Venerable spirit ghost meraung keras. Pasir di sekitar tubuhnya dengan cepat memadat menjadi baju besi dan terus tumbuh. Setiap kali pedang Seven Ascension Killing Formation menghancurkan armor, armor itu akan langsung meledak. Ini membutuhkan energi yang sangat besar untuk mendukungnya. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa semua energi yang sangat dalam ini sebenarnya adalah energi yang sangat dalam yang meletus dari bola pasir. Pada saat ini, Venerable spirit ghost benar-benar menyerap energi yang sangat besar yang melayang di udara untuk digunakan sendiri. Namun, ada batas energi yang sangat besar di udara, belum lagi sejumlah besar energi yang sangat besar sedang menyebar. Jumlah energi mendalam yang dapat diserap oleh Venerable spirit ghost terbatas. Memikirkan hal ini, mata Suyun tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Tujuh pedang yang berputar-putar di sekitar Venerable spirit ghost tiba-tiba menembakkan tujuh evil souls yang menakutkan dan menyerangnya bersama-sama. Di saat yang sama, kecepatan serangan Suyun juga meningkat. Pedang kesengsaraan api yang menakutkan itu seperti naga menari yang gila, menyerang roh-roh yang mulia satu demi satu. Sangat cepat. Bagaimana orang ini bisa begitu cepat? Jantung Venerable spirit ghost berdetak kencang. Dia merasa bahwa Tau San San Armor yang telah diapadatkan di sekujur tubuhnya tidak dapat mengimbangi kecepatan Suyun. Pu Chi. Pada saat ini, rasa sakit yang menyayat hati datang dari bahunya. Itu adalah rasa sakit di pundaknya yang ditusuk oleh api kesusahan. Pu Chi. Rasa sakit lain datang dari perut bagian bawahnya. Pu Chi. Pu Chi. Pu Chi. Titik. Semakin banyak rasa sakit meluap, kecepatan pedang di depannya hampir tak terlukiskan. Sebelumnya, armor seribu pasir masih bisa bertahan melawannya, tetapi kemudian, bahkan sebelum armor itu bisa terbentuk, beberapa bayangan pedang telah menyerangnya. Mustahil untuk menghindari pedang lawan tepat waktu. Memotong. Tiba-tiba, armor pasir Venerable spirit ghost dicabik-cabik oleh evil souls. Su Yun mengambil keuntungan dari situasi ini dan dengan keras menebas. Oh tidak. Venerable spirit ghost menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mengelak ke kanan. Tapi gerakannya terlalu lambat. Chi. Pedang api kesengsaraan yang menyala-nyala langsung memotong lengannya, dan nyala api membakar tubuhnya. Luka itu memancarkan api putih yang ganas, dan rasa sakit yang hebat menyebabkan roh-roh yang mulia meraung, dan seluruh tubuhnya jatuh dari langit. Bang. Venerable spirit ghost jatuh ke tanah dan berguling dengan gila. Su Yun melihat api kesengsaraan di tangannya dan melihat pedang itu terus-menerus berkedip dengan cahaya putih. Kekuatan magis meluap dari pedang. Venerable spirit ghost menggunakan seluruh kekuatannya untuk memadamkan api di lukanya. Melihat Su Yun, yang dengan dingin menatapnya dari langit, dia buru-buru mengeluarkan pil dari tas luar angkasa di pinggangnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Seolah menelan jujube, sebotol pil dimasukkan ke dalam mulutnya. Namun, saat pil itu masuk ke perutnya, tidak ada efeknya. Semua luka di tubuhnya tidak kunjung sembuh. Bahkan jika dia menyalurkan kinya yang dalam ke luka untuk menyembuhkannya dengan paksa, itu tidak akan berhasil. Apa? Yang mulia spirit ghost sangat tercengang. Dia mengeluarkan pil lain dan memasukkannya ke mulutnya. Namun, tidak peduli berapa banyak dia meminum pil itu, lukanya tidak berubah sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mengapa cedera saya, mata emas venerable spirit ghost melebar saat dia bergumam? Cederamu tidak akan pulih. Su Yun mendarat di tanah, mengangkat pedang di tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, terluka oleh api kesusahan, langsung menyerang tiga jiwa dan tujuh roh, itu tidak dapat disembuhkan. Jika kamu terbunuh oleh pedang ini, kamu akan langsung mati. Tidak ada keterampilan mendalam yang dapat menghidupkan kembali anda. Apa? Ekspresi venerable spirit ghost berubah drastis. Su Yun memegang pedang panjang itu, menatap roh-roh yang mulia dengan dingin dan berkata, Yang mulia hantu roh, aku tidak memiliki permusuhan denganmu. Hari ini, demi karunia ye mo sian, kamu memilih untuk melawanku. Aku tidak saya tidak menyalahkan anda, orang mati demi kekayaan, burung mati demi makanan, ini adalah sifat manusia, tetapi tidak ada gunanya kehilangan nyawa demi kekayaan. Saya akan memberi anda kesempatan, memilih untuk pergi atau mati. Ketika venerable spirit ghost mendengar ini, dia tertegun sejenak. Akhirnya, dia buru-buru berlutut dan dengan keras membenturkan kepalanya ke tanah. Roh hantu melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menyinggung Tuan Su Yun. Kematian tidak cukup. Hari ini, jika Tuan Su bersedia membiarkan roh hantu hidup, roh hantu akan mengingat ini di hati saya. Di masa depan, saya pasti akan membalas kebaikan Tuan. Setelah mengatakan itu, dia tidak membuang waktu dan langsung berbalik, melompat ke pintu masuk, dan lari ke Cakrawala. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Ye Mo Sian. 483 Bagi Su Yun, yang terbaik adalah yang mulia spirit ghost bisa pergi. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk membunuh pihak lain, kultifasi pihak lain masih lebih tinggi darinya. Su Yun tidak yakin apakah dia memiliki harta ajaib penyelamat hidup yang aneh. Ketika seseorang menghadapi ancaman kematian, mereka akan selalu meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Agar tidak mengambil risiko dan menghemat lebih banyak energi untuk menghadapi Ye Mo Sian, Su Yun memilih untuk membujuk Venerable Spirit Ghost untuk pergi. Setelah Venerable Spirit Ghost pergi, kekuatan pertempuran pihak Ye Mo Sian sangat berkurang. Bola pasir yang digunakan oleh Venerable Spirit Ghost sebelumnya telah melukai lebih dari setengah kultifator roh di sisi Ye Mo Sian, mengurangi banyak tekanan pada Su Yun. Su Yun menelan pil dan berjalan menuju Ye Mo Sian selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Ye Mo Sian berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Meski dia juga terguncang oleh bola pasir, dia tidak terlalu menderita. Saya tidak berharap roh-roh yang mulia ini menjadi seseorang dengan reputasi yang tidak pantas. He he, sebelum saya menemukannya, para pembudidaya empat laut memberitahu saya betapa menakjubkan keahliannya. Saya tidak berharap dia tidak lebih dari ini. Ye Mo Sian tersenyum, tapi tidak ada rasa takut di matanya. Sekarang para pemalas telah pergi, saatnya bagi kita untuk menyelesaikan skor. Su Yun memegang api kesengsaraan, tangan lainnya menyentuh sarung pedang, dan perlahan mengeluarkan pedang darah Scarlet abadi yang abadi. Kedua pedang menyerang pada saat bersamaan. Ye Mo Sian melihat pedang Su Yun dan kemudian ke sarung pedang. Dia tahu bahwa itu adalah harta yang luar biasa, tetapi dia tidak terburu-buru untuk bertarung. Sebaliknya, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Su Yun, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kutukan yang kuberikan pada Huayru Gong hanya bersifat fisik, jadi kamu berani menyerangku. Tapi apakah menurutmu itu benar-benar terjadi? Aku, Ye Mo Sian, selalu melakukan banyak hal tanpa gagal. Bagaimana saya bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Jika saya mati, Anda dapat mencoba untuk melihat apakah Anda dapat menyelamatkan Huayru Gong, hahaha. Pada titik ini, kesombongan di wajah Ye Mo Sian menjadi semakin jelas. Matanya dipenuhi ejekan saat dia memandang Su Yun dan Huayru Muyu seolah sedang menonton pertunjukan. Dia sepertinya menantikan apa yang akan mereka berdua lakukan selanjutnya. Namun, di detik berikutnya, sebuah telapak tangan tiba-tiba terayun dan menamparkan wajahnya dengan keras. Gerakannya cepat dan kekuatannya luar biasa. Pak, Ye Mo Sian tidak mengharapkan ini dan ditampar ke tanah. Dia terkejut, kepalanya berdengung. Saat dia hendak berdiri, dia melihat Su Yun berjalan dengan kedua pedang di tangannya, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Huayru Gong, selain menjadi ayah Huayru Muyu, dia tidak ada hubungannya denganku. Hari ini, tindakan Anda telah mengancam hidup saya, bahkan mengancam teman saya, jadi saya tidak akan peduli dengan nyawa orang yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Terlepas dari apakah kutukan Anda memengaruhi jiwa atau tidak, Anda harus mati hari ini. Bahkan jika Huayru Gong mati karenamu, aku tidak peduli, mengerti. Su Yun menatap Ye Mo Sian dari atas, rasa dingin di matanya semakin kuat dan kuat. Mendengar ini, Ye Mo Sian menjadi pucat karena ketakutan, kamu. Kamu berani. Dia menoleh dan berteriak pada Huayru Muyu. Su Yun gila, Huayru Muyu, apakah kamu benar-benar ingin melihat ayahmu mati? Dia memandang Su Yun, lalu ke Ye Mo Sian, dan hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Su Yun benar, tujuanmu adalah hati suci, ini hidup kita. Aku, Huayru Muyu, jangan tidak peduli jika aku mati, tapi jika aku membiarkan Su Yun mati untuk ayahku, aku akan tetap merasa bersalah. Su Yun membunuhmu untuk hidup. Aku bisa mengerti, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan ayahku, tapi aku akan melakukannya tidak mengorbankan hidup Su Yun untuk menyelamatkan ayahku. Mendengar ini, Ye Mo Sian tidak tahu harus berkata apa. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke Huayru Muyu dengan jari gemetar, kamu. Kamu. Dia bisa menggunakan nyawa Huayru Gong untuk menahan Huayru Muyu dan mencegahnya menggunakan hati kudus untuk membunuhnya, tapi dia tidak bisa menahan Su Yun. Sou Sou. Dua sambaran petir, satu merah dan satu kuning, menyerang jantung Ye Mo Sian. Ye Mo Sian bermandikan keringat dingin. Dia dengan cepat melompat dan menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, pedang seputih salju muncul di tangannya dan dia menyerang kepala Su Yun. Su Yun melepaskan tangannya dan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword terbang dengan sendirinya, bertabrakan dengan pedang panjang dan menghalangi Ye Mo Sian. Keduanya berpisah. Masih ada sidik jari merah cerah di wajah Ye Mo Sian. Dia menatap Su Yun dengan marah, wajahnya sedikit bengkok. Karena kamu memilih untuk menjadi musuhku, maka jangan salahkan aku. Su Yun, jangan berpikir bahwa kamu dapat mengendalikan situasi hanya karena yang mulia roh-roh pergi. Aku tidak semudah yang kamu pikirkan. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih bilah pedang panjang itu. Kemudian, dia mencengkramnya dengan kuat, dan pedang tajam itu langsung memotong jarinya. Darah mengalir keluar dan meluncur ke bawah pisau menuju ujung pedang. Kicau-kicau-kicau-kicau-kicau. Pada saat itu, sejumlah besar retakan tiba-tiba muncul di tubuh pedang, dan seperti mata, mereka semua menatap Su Yun. Apa ini? Su Yun tertegun. Namun, mata pedang aneh itu menembakkan berkas cahaya yang membombardirnya. Sou sou sou. Dia buru-buru mengayunkan kedua pedangnya, dan gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya, menjatuhkan sinar cahaya. Su Yun, hati-hati. Meskipun keluarga Ye juga merupakan keluarga pedagang, Ye Mo Sian adalah seorang jenius kultivasi bela diri. Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan venerable spirit ghost. Huairu Muyu berteriak pada Su Yun. Tetapi pada saat ini, dia juga tidak santai. Penggarap roh yang tersisa tidak pergi, tetapi sebaliknya, mereka semua bergegas ke arahnya. Di mata penggarap roh ini, Huairu Muyu bernilai 100 juta koin. Mendengar kata-kata Huairu Muyu, Su Yun diam-diam mendengus dan mengeluarkan ribuan formasi pedang di sarung pedang. Mereka dengan cepat berputar di sekitar Ye Mo Sian. Pedang terbang yang padat melingkari tubuhnya. Ye Mo Sian mengerutkan kening, tapi dia tidak peduli. Dia memegang pedang panjang yang ditutupi mata, bergegas menuju Su Yun, dan menebas dengan pedangnya. Su Yun mengangkat pedangnya untuk memblokir. Namun, saat pedang mata hendak turun, mata pedang itu tiba-tiba meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Su Yun tertangkap basah dan langsung diterangi oleh cahaya. Dalam sekejap, dia merasakan penglihatannya menjadi gelap, dan penglihatannya benar-benar terhalang. Namun, kondisi kebutaan ini hanya berlangsung sesaat sebelum penglihatannya mulai pulih. Dia melihat Ye Mo Sian muncul di depannya lagi. Dia memegang pedang panjang dan menyerang dengan ganas. Pedang mata melintas dengan aura sengit. Kecepatan Ye Mo Sian tidak cepat. Pandangan menyeramkan melintas melewati sudut mata Su Yun. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya dan dengan keras menusuk Ye Mo Sian dengan pedang panjang di tangannya. Pu Chi. Ye Mo Sian dipukul di dada. Api kesengsaraan yang berkobar menembus hatinya. Ini sudah berakhir. Su Yun memegang gagang pedang dengan erat dan berputar. Bila pedang melingkari dadanya, dan nyala api melelehkan daging, menciptakan lubang besar. Tubuh Ye Mo Sian berkedut, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, tidak ada rasa sakit di wajahnya. Sebaliknya, ada senyum mengejek di wajahnya. Apakah itu semuanya? Su Yun, kamu tidak akan bisa membunuhku seperti ini. He he, he he he. Setelah mengatakan itu, Ye Mo Sian mengangkat pedangnya dan menebas Su Yun lagi. Su Yun terkejut. Dia dengan cepat mencabut pedangnya dan mundur, menghindari serangan ini. Dia mundur puluhan meter dan menatap Ye Mo Sian lagi. Dia melihat bahwa lubang besar di dadanya sembuh dengan cepat. Daging yang hangus perlahan berubah menjadi merah cerah dan tampak baru. Pada akhirnya, secara bertahap berkumpul dan sepenuhnya kembali ke keadaan semula. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Su Yun benar-benar terkejut. Dia sama sekali tidak bisa merasakan aura kehidupan roh dari Ye Mo Sian. Mungkinkah dia mengandalkan harta ajaib? Namun, dia tidak menggunakan harta sihir untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Karena penyembuhannya sangat cepat, maka aku akan benar-benar mencabik-cabikmu. Su Yun memfokuskan matanya dan mengangkat pedangnya dan maju lagi. Wajahnya menjadi gelap. Pedang di tangannya dipenuhi dengan energi mendalam yang tak ada habisnya, dan niat pedang dalam jumlah besar berdesir seperti badai. Angin satu pedang naik. Pedang darah merah mistik abadi di tangannya dengan keras menebas ke depan. Dalam sekejap, langit menjadi gelap dan angin menderu-deru. Pedang ki yang seperti binatang buas dengan ganas menyapu Ye Mo Sian. Ye Mo Sian seperti pohon kecil tertiup angin, bergoyang tanpa henti. Tubuhnya tersapu oleh pedang ki, dan tubuhnya sama sekali tidak dapat menahan bombardir yang deras. Dalam sekejap, dia tercabik-cabik oleh pedang ki yang tak ada habisnya. Anggota tubuhnya patah, tubuhnya hancur, dan bahkan pakaian di tubuhnya robek berkeping-keping. Kali ini, bahkan jika atribut ki mendalam Ye Mo Sian adalah aura kehidupan roh, dia pasti tidak akan bisa menyembuhkan tubuhnya. Tubuhnya benar-benar terkoyak, ini sudah bisa dinilai sebagai kematian. Kecuali seseorang membangun kembali tubuhnya, Ye Mo Sian tidak akan bisa hidup. Su Yun meletakkan pedangnya dan sedikit terengah-engah saat dia melihat pecahan di tanah di depannya. One Sword Reaching Wind adalah gerakan yang paling merusak dalam teknik pedang angin ilahi. Bahkan jika seseorang harus bertahan dengan sekuat tenaga, masih akan sulit untuk sepenuhnya bertahan melawan gerakan ini. Lebih dari separuh energi yang dalam di tubuhnya telah habis, dan kekuatan pedangnya juga banyak berkurang. Itu akhirnya berakhir. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bersiap untuk berbalik dan mendukung Huayru Muyu. Tapi saat Su Yun berbalik, dia terkejut saat mengetahui bahwa Huayru Muyu tidak ada di belakangnya. Tidak hanya Huayru Muyu, bahkan para kultifator roh pun pergi. Jantung Su Yun berdetak kencang. Dia buru-buru berbalik dan melihat bahwa Ye Mo Sian, yang telah dipotong-potong, sebenarnya pulih dengan cepat. Pecahan itu seperti magnet yang tertarik dan dengan cepat berkumpul bersama. Dalam waktu singkat, mereka telah menyatukan kembali Ye Mo Sian. Melihat pemandangan ini, Su Yun kaget dan kaget. Dia buru-buru mundur tetapi tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia menatap Ye Mo Sian. Dia tahu bahwa serangan lebih lanjut akan sia-sia. Sepertinya aku terkena salah satu mantramu, kan? Su Yun berkata dengan suara rendah kepada Ye Mo Sian yang telah bangkit kembali di depannya. Oh, sudut mulut Ye Mo Sian meringkuk. Tidakkah menurutmu itu karena harta sihirku? Harta karun ajaib. Su Yun menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa merasakan sedikitpun aliran Ki yang dalam dari tubuhmu, dan kamu bahkan belum mengaktifkan harta sihirmu. Bagaimana kamu bisa mengandalkan harta sihir untuk melakukan ini? Terlebih lagi, bagaimana harta sihir biasa bisa melakukan ini? Ketika Ye Mo Sian mendengar ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Su Yun, Su Yun. Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Anda benar-benar dapat mengatakan bahwa ini adalah keterampilan saya yang mendalam. He he, karena itu masalahnya, apa yang kamu rencanakan? Terus bunuh aku, lalu datang. Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bunuh kamu. Apakah Anda pikir saya bisa membunuh Anda di sini? Setelah Su Yun selesai berbicara, dia benar-benar duduk, seolah tidak ingin bertarung lagi. Melihat ini, Ye Mo Sian diam-diam mendengus dan menyerbu ke arah Su Yun dengan pedang penuh murid di tangannya. Namun, Su Yun tidak bergerak. Dia bahkan tidak melakukan pertahanan terhadap pedang yang masuk. Muyu tidak ada di sini, dan tidak ada kultifator roh di sini. Bahkan Gugang Zen tidak ada di sini. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa ini bukan tempat kita bertarung tadi, tapi alam magis lainnya. Jika aku tidak bisa mempengaruhi serangan Ye Mo Sian sama sekali, maka dia harus sama bagiku. Su Yun berpikir dengan dingin. Jika dia tidak bisa membunuh Ye Mo Sian, maka dia tidak terkalahkan. Karena dia tak terkalahkan, mustahil baginya untuk mengalahkan lawannya. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga melihat apakah dia bisa membahayakan dirinya. Saat dia berpikir, pedang yang penuh dengan murid telah mencapai kepala Su Yun. 484. Pu Chi. Suara renyah terdengar. Pedang mata membelah kepala Su Yun, langsung menembus lubang hidungnya dan langsung membelah kepalanya. Sejumlah besar jus otak keluar dari darah. Namun, Su Yun tidak merasakan sakit sama sekali, seolah bukan kepalanya yang terbelah. Ye Mo Sian mencabut pedangnya dan mundur. Tidak ada kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, dia sangat tenang. Su Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa kepalanya yang terbelah sebenarnya mulai sembuh. Seperti yang diharapkan. Su Yun sangat gembira. Di tempat ini, tidak ada yang bisa membunuh siapapun. Sepertinya kamu sudah melihat semua ini. Ye Mo Sian memegang pedang mata dan menatap Su Yun dengan mencibir. Dia mengangkat pedang di tangannya dan dengan lembut mengayunkannya di depannya. Menabrak. Sebuah suara aneh terdengar. Kemudian, pandangan Su Yun menjadi gelap lagi. Setelah sekitar satu detik, itu pulih. Namun, saat ini, Ye Mo Sian tidak berdiri di depannya. Sebaliknya, dia melayang di udara. Dia memegang seni pedang dengan kedua tangan, dan pedang mata melayang di depannya. Tubuh pedang dipenuhi dengan sejumlah besar cahaya kemasan, menyinari tubuh Su Yun. Melihat pemandangan ini, Su Yun tiba-tiba merasa tidak berdaya. Tubuhnya langsung lemas. Dia buru-buru menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya sendiri dan hampir jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Su Yun tertegun. Dia merasa tubuhnya sangat kosong. Hanya ada satu lapisan ki yang tersisa, dan kekuatannya sangat lemah. Hahaha, Su Yun, meskipun kamu melihat itu adalah ilusi, kamu masih tertipu oleh tipuanku. Yemo Sian tidak bisa berhenti tertawa dan berkata dengan bangga, Baru saja, pedang mata ilusi saya mengaktifkan keterampilan pedang yang mendalam dan dengan paksa menyeret Anda ke ruang ilusi. Di ruang ilusi ini, setiap kali Anda menggunakan keterampilan yang mendalam, energi yang mendalam dikonsumsi akan lebih dari lima kali lipat dari biasanya. Di ruang ilusi ini, aku tidak bisa membunuhmu, dan kamu tidak bisa membunuhku, tapi aku bisa membimbingmu untuk menyerang dan menghabiskan semua energi yang dalam di tubuhmu. Sekarang, energi Anda yang dalam tidak lagi cukup. Anda sudah berada di ujung tali Anda. Dengan apa lagi kau harus melawanku? Hahaha. Setelah mengatakan itu, Yemo Sian merobek mantra ilusion Icewot. Memegang pedang mata, dia mengaktifkan energi mengamuk dan menghancurkannya ke arah Su Yun. Ruang imajiner. Su Yun memfokuskan matanya dan mencoba yang terbaik untuk berdiri. Dia tidak memikirkan dao Yemo Sian. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka jumlah energi mendalam di tubuhnya setara dengan melepaskan lima angin naik pedang. Jumlah energi mendalam yang dikonsumsi oleh lima gerakan, angin pedang tunggal, bisa dibayangkan. Sudah merupakan keajaiban bahwa masih ada jejak energi mendalam yang tersisa di tubuhnya. Menghadapi Yemo Sian yang agresif dan ganas, Su Yun mendengus dan mundur, menghindari pedang. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan cahaya putih muncul dari sarung pedang di belakangnya. Kemudian, sosok cantik mendarat di sampingnya. Huairo Mu Yu yang sedang bertarung dengan beberapa ahli merasakan roh ki yang aneh dan segera berbalik untuk melihat. Itu dia, Ling King Yu. Dia mengenakan gaun muslin seputih salju, dan kakinya yang halus telanjang. Wajahnya seperti giok, matanya seperti bintang, bibirnya seperti vermilion, kulitnya seperti salju, dan rambutnya seperti kain hitam. Dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Ling King Yu menoleh dan menatap Su Yun, lalu mendengus, sangat jarang melihatmu dalam keadaan yang menyedihkan, lawan apa yang kamu temui kali ini. Lawan yang lebih kuat dari saya. Tapi kali ini, saya ceroboh dan jatuh ke dalam perangkapnya, menyebabkan saya membuang banyak energi besar. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan menyingkirkan pedang darah Scarlet Mistis Abadi dan pedang api kesengsaraan di tangannya. Dia berkata, energi mendalamku saat ini tidak dapat melepaskan kekuatan kedua pedang ini. Untuk saat ini, aku hanya bisa meminjam kekuatanmu, King Yu. Ling King Yu melirik Huairo Mu Yu yang masih bertarung sengit, lalu menatap Ye Mo Sian yang tidak jauh dari sana dengan ekspresi terkejut. Kemudian, dia mendengus pelan, mengangkat telapak tangannya, dan menutup matanya. Sesaat kemudian, sejumlah besar cahaya seputih salju muncul di telapak tangan indah Ling King Yu. Apakah kamu menelpon untuk meminta bantuan? Ye Mo Sian memandang Ling King Yu dan jejak keterkejutan melintas di matanya. Dia menghela nafas dalam hatinya, betapa indahnya dunia lain. Namun, dia mendengus dan berkata, itu hanya menambah mayat lagi. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkannya lagi. Kiyu 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 kiyu. Sejumlah besar cetakan pupil terbang keluar dari pedang yang dipenuhi pupil, menyerang seperti rentetan peluru yang padat. Aku tidak tahu berapa nilai harta sihir pedangmu, tapi pedangmu pasti tidak bisa mengalahkan pedangku. Su Yun menatap cetakan pupil yang masuk dan tiba-tiba meraung dengan suara rendah. Dia mengulurkan tangannya ke arah telapak tangan Ling King Yu dan Melambai. Jagoan. Pedang kemenangan terkontrak. Petir seputih salju ditembakkan. Dudu-dudu. Semua jejak mata terpotong terbuka, mengeluarkan suara aneh. Tarian ringan seperti tali seputih salju sangat tajam, dan memotong segalanya semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Apa? Mata Ye Mo Sian melebar. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia benar-benar telah membuka cetakan pupilnya. Ini membutuhkan energi mendalam dalam jumlah besar untuk mendukungnya, tetapi apakah Su Yun masih memiliki kekuatan seperti itu? Berbicara secara logis, ruang ilusi tadi seharusnya menghabiskan banyak kekuatannya. Menabrak. Pada saat ini, kilat putih menyambar lagi, menghantam langsung ke dahi Ye Mo Sian. Ye Mo Sian buru-buru mengangkat pedang matanya untuk memblokir. Dentang. Suara garing terdengar, dan kekuatan ganas menjalar di sepanjang pedang mata ke lengan Ye Mo Sian. Dia buru-buru mengangkat kinya yang dalam untuk menstabilkan kekuatan ini, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sakit di punggungnya. Ye Mo Sian melihat dan melihat bahwa benda seperti kilat seputih salju telah melewati pedang mata seperti cambuk dan menebas punggungnya. Tanda berdarah yang dalam muncul. Apa-apaan ini? Ye Mo Sian meraung dan mengaktifkan pedang mata lagi. Mata pada pedang dengan cepat berputar, dan pupilnya terbelah menjadi dua bola. Sejumlah besar jimat muncul di bidang ini, dan kemudian energi aneh yang dalam mengalir keluar. Energi yang dalam dilepaskan, dan sekitarnya menjadi hirup pikuk. Ledakan terdengar terus-menerus. Namun, pada saat ini, Su Yun, yang memegang pedang seperti cambuk ini, tidak jatuh, juga tidak mundur. Dia memegang pedang dan dengan cepat mengayunkannya. Pedang itu seperti naga putih, menari di bawah langit. Di bawah kecepatan kilatnya, Ye Mo Sian sepertinya telah dilempar ke penjara yang dibentuk oleh tubuh naga, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Pu Chi. Pu Chi. Pu Chi. Titik. Pedang tajam memotong energinya yang dalam dan memotong dagingnya. Semakin banyak Ye Mo Sian bertarung, semakin dingin hatinya, dan semakin tidak berdaya dia. Meskipun dia percaya bahwa kekuatannya jauh di atas Su Yun, kecepatan dan senjata Su Yun adalah sesuatu yang tidak bisa dia bandingkan. Ye Mo Sian buru-buru mengaktifkan profound skill-nya lagi, dan dia tiba-tiba menghilang. Su Yun melihat dan melihat bahwa dia telah mendarat seratus meter jauhnya. Pada saat ini, tubuh Ye Mo Sian penuh dengan luka, dan dia terengah-engah. Darah mengalir keluar dari lukanya, mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Serangan cepat dan kacau Su Yun tidak hanya mengganggu auranya, tetapi juga mengganggu ki yang dalam di tubuhnya. Pedang di tangan Ye Mo Sian meredup, dan pupil yang tertutupi tubuh pedang juga menjadi redup. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Su Yun sudah berada di ujung tambatannya, namun dia masih bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat? Pedang apa itu? Astaga, mengapa begitu aneh? Hati Ye Mo Sian dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak bisa memahami apa yang disebut anak gunung ini lagi. Nyatanya, dia tidak mengerti bahwa kekuatan pedang di tangan Su Yun sebagian besar bergantung pada Ling King Yu. Ling King Yu memang penguatan Su Yun. Sebagian besar orang yang bertarung dengan Ye Mo Sian adalah kekuatan Ling King Yu. Ye Mo Sian, saatnya untuk mengakhiri ini. Teriak Su Yun dengan wajah dingin. Dia tiba-tiba melangkah maju dan terbang ke udara. Pedang di tangannya seperti pelangi yang menembus matahari, menyerang langsung ke wajah Ye Mo. Pedang ramping seperti cambuk itu sepertinya ingin memotong langit dan bumi saat jatuh ke langit dengan aura yang sangat mengejutkan. Jangan remehkan aku. Ye Mo Sian menggertakkan giginya dan tiba-tiba meraung, kutukan dunia bawah sembilan hati. Dengan teriakan rendah, Ye Mo Sian mengaktifkan beberapa harta sihir, dan sejumlah besar jimat muncul bersamanya sebagai pusatnya. Jimat ini berputar di sekelilingnya seperti bulan berputar mengelilingi bumi, dan kecepatan rotasi semakin cepat. Ketika pedang terkontrak jatuh, terdengar dentang, dan percikan api meledak. Pedang terkontrak terpental, dan retakan yang jelas muncul di tengah jimat. Melihat ini, mereka berdua terkejut. Su Yun, sebenarnya ada sesuatu yang tidak bisa dibuka oleh pedang terkontrak. Ye Mo Sian, dia benar-benar memotong. Bagaimana ini mungkin, seberapa tajam pedang ini? Namun, keterkejutan mereka tidak bertahan lama karena mereka menyerang lagi. Su Yun melambaikan tangannya dan bersiap untuk mematahkan benda ini dengan serangan pedang lainnya. Ye Mo Sian tidak berencana untuk terus bertarung dengan Su Yun. Dia mendengus dan mengeluarkan kuali hitam pekat, yang berputar keluar dari kantong luar angkasa. Kuali hitam awalnya hanya seukuran kepalan tangan, tetapi karena diputar lebih cepat dan lebih cepat, itu juga menjadi lebih besar dan lebih besar. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kuali setinggi 5 meter dan mendarat di langit di atas Ye Mo Sian. Ye Mo Sian melompat ke mulut kuali. Ketika pedang kontrak menyerang, kuali mengeluarkan suara keras seperti raungan roh jahat, langsung menjatuhkan pedang kontrak. Ling King Yu tampaknya terpengaruh juga. Dia buru-buru mundur, mencengkeram dadanya. Bibirnya agak putih, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Mendengar ini, jantung Su Yun berdetak kencang. Pakar! Su Yun, jangan cepat puas. Meski masalah hari ini hancur karenamu, bukan berarti selesai. Keluarga Huairu adalah milikku, dan aku masih memiliki kehidupan istana Huairu di tanganku. Dalam beberapa hari, saya secara pribadi akan pergi ke keluarga Huairu untuk mendapatkannya. Tunggu saja. Setelah mengatakan itu, Ye Mo Sian melompat ke arah mulut kuali dan menghilang. Jangan pergi. Su Yun berteriak dan bergegas menuju mulut kuali. Namun, saat dia mendekati mulut kuali, gelombang angin dingin keluar dari mulut kuali. Wajah hantu yang menakutkan terbentuk dari angin dingin. Wajah hantu itu menatap tajam ke arah Su Yun, lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menggelegar. Bajingan mana yang berani berperilaku kejam di depan penguasa ini? Enyahlah. Rol besar itu sepertinya bisa memecahkan gendang telinga orang. Menilai dari aura ini, pihak lain pasti merupakan eksistensi yang sangat kuat. Namun, Su Yun geram dengan suara Ye Mo Sian. Dalam kemarahannya, dia tiba-tiba mencabut pedang maut dari punggungnya dan menebas wajah hantu yang ganas itu. F. Asterisk Cekov. Raungan marah meletus. 485. Kekuatan hitam pekat keluar dari mulut pedang kematian. Kekuatan jahat yang sangat kuat itu seperti mulut binatang buas saat menelan wajah hantu. Hem. Wajah hantu itu mengungkapkan sedikit keterkejutan. Melihat pedang kematian yang masuk, dia dengan cepat melantunkan mantra. Kuali hitam meletus dengan gelombang kekuatan magis yang memenuhi wajah hantu. Ketika pedang kematian menyerang, itu langsung menembus wajah hantu, tetapi tidak dapat mempengaruhi tubuhnya. Topeng wajah hantu berbicara kepada Su Yun dengan santai, semut. Pedangmu ini cukup istimewa. Di mana Anda mendapatkannya? Sekte saya mewariskannya kepada saya. Su Yun berkata dengan dingin. Sekte Anda, wajah hantu itu sedikit mengernyit. Dari mana kamu belajar? Sekte apa itu? Kenapa kau begitu peduli? Itu adalah sekte yang tidak boleh Anda singgung. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika wajah hantu mendengar ini, ekspresinya menjadi agak menyeramkan, Huff, kata-kata yang sangat besar. Kamu benar-benar berani mengatakan kata-kata sombong di depanku, Raja Hantu Hijau. Semut, apakah Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, Kematian? Aku hanya tahu bahwa jika aku tidak membunuhi emosian hari ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Su Yun berkata dengan dingin. Dia mengangkat pedang maut dan menebas ke arahku alihitam. Dia diam-diam melepaskan 30% dari kekuatannya, melepaskan lebih dari setengah kekuatan pedang kematian. Pedang hitam pekat itu meletus dengan kekuatan yang seperti sungai yang begelombang, meskipun tidak banyak, tetapi setiap bagiannya sangat kuat, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Menghadapi pedang kematian yang masuk, Raja Hantu Hijau tidak menyambutnya. Sebaliknya, dia berteriak dengan suara rendah, karena kamu khawatir tentang ancaman yemosian, maka biarkan dia ada selamanya. Kemudian, pada akhirnya akan berguna. Saat suaranya memudar, kuali hitam mengeluarkan sejumlah besar gas hitam dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan tanpa jejak. Dia berlari sangat cepat. Su Yun menyingkirkan pedang kematian dengan wajah serius. Kepergian yemosian untuk sementara mengakhiri kekacauan. Namun, tidak bisa membunuhnya benar-benar tidak menyenangkan. Para pembudidaya yang masih mengelilingi Huayru Muyu melihat bahwa situasinya tidak baik dan buru-buru mundur. Sejak yemosian pergi, tidak ada gunanya bagi mereka untuk melanjutkan. Selain itu, Huayru Muyu yang penuh dengan harta karun tidak mudah dihadapi. Namun, Huayru Muyu bukanlah orang yang baik. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini pergi setelah memprovokasi dia? Bagaimanapun, itu adalah ancaman. Dia segera mengeluarkan harta ajaib dan diam-diam menjaga aura orang-orang ini di udara. Ketika dia kembali ke keluarga Huayru di masa depan, dia akan menggunakan kekuatan keluarga Huayru untuk melenyapkan mereka satu per satu. Su Yun, kamu baik-baik saja. Ling King Yu berjalan mendekat dan bertanya. Saya baik-baik saja. Su Yun menghela nafas dan mengangguk. Siapa itu? Ling King Yu melihat ke arah di mana kuali hitam menghilang dan bertanya, Ki yang begitu dingin dan kuat, kekuatan keberadaan ini mungkin di luar imajinasimu. Mungkin itu adalah keberadaan yang kuat di alam hantu. Aku akan bertanya pada Muyu, dia harus tahu. Su Yun berkata, lalu berjalan menuju Huayru Muyu yang sedang menelan pil dan pulih. Kamu bilang dia menyebut dirinya Raja Hantu Hijau. Mendengar kata-kata Su Yun, mata Huayru Muyu tiba-tiba melebar saat dia menatap Su Yun. Apa? Pernahkah Anda mendengar tentang orang ini? Tanya Su Yun. Ini. Wajah Huayru Muyu menjadi pucat, dia ragu sejenak, lalu menganggupkan kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini melibatkan rahasia keluarga Huayru kita, saya khawatir perlu waktu untuk menjelaskannya. Rahasia. Su Yun sedikit terkejut. Mungkinkah Raja Hantu Hijau ini berhubungan dengan keluarga Huayru? Su Yun, Nona Ling, beruntung kalian berdua ada di sini kali ini. Huayru Muyu membungkuk ke arah Ling King Yu, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ling King Yu hanya menganggup, tapi tidak mengatakan apapun. Namun, Huayru Muyu melanjutkan, Su Yun, meskipun sesuatu telah terjadi di kota Beizhou, itu tidak akan mempengaruhi masuknya kamu ke Beiyang. Kamu harus pergi ke Istana Kaisar Beiyang untuk menemukan orang tuamu terlebih dahulu. Aku akan kembali ke keluarga Huayru terlebih dahulu dan beritahu ayahku tentang masalah ini untuk berdiskusi dengannya bagaimana menghadapinya. Dia berbicara dengan sangat santai, tetapi ada sedikit beban di matanya. Su Yun merasa berat, ragu sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, masalah Beiyang tidak mendesak. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu orang tuaku, jadi aku tidak terburu-buru. Benar sekarang, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menghilangkan kutukan pada tubuh ayahmu. Kamu akan berada dalam banyak masalah sendirian, jadi aku akan kembali bersamamu. Huayru Mu Yu telah membantunya berkali-kali. Sekarang dia dalam masalah, bagaimana mungkin dia tidak membalasnya. Ketika Huayru Mu Yu mendengar ini, matanya berbinar, dan beban di hatinya banyak memudar. Dia menganggup berulang kali dan berkata dengan lembut, Su Yun, jika saya mendapat bantuan Anda, itu yang terbaik. Saya harap itu tidak akan memengaruhi pertemuan Anda dengan orang tua Anda. Yang paling penting adalah menangani masalah ini. Ye Mo Xi'an juga merupakan ancaman bagiku. Kalau begitu, ayo cepat kembali ke kota Wu Ye. Dan setelah membuat keputusan, Huayru Mu Yu kembali ke kota Beizhou terlebih dahulu. Ling King Yu pergi ke sarung pedang, dan Su Yun mengikutinya ke kota Beizhou. Ye Mo Xi'an tidak memiliki banyak kekuatan di kota Beizhou. Sebagian besar pembudidaya yang menyerang mereka berdua diundang oleh Ye Mo Xi'an menggunakan koin yang sangat besar. Setelah Ye Mo Xi'an menguasai kekuatan keluarga Huayru di kota Beizhou, dia segera mengerahkan dana di dalamnya untuk merekrut pasukan dan merencanakan masa depan. Meskipun dia telah mengancam nyawa Huayru Gong, dia tahu bahwa dengan temperamen Huayru Gong, dia pasti tidak akan menyerahkan keluarga Huayru karena dia. Oleh karena itu, tanpa memberitahu ular itu, dia menggunakan nyawa Huayru Gong untuk mengancam Huayru Mu Yu untuk menyerahkan hati kudus. Selama hati kudus ada di tangannya, dia tidak hanya akan mengendalikan kehidupan Huayru Gong, tetapi juga kehidupan seluruh keluarga Huayru. Dengan kartu truf Huayru Gong, Huayru Mu Yu pasti tidak akan berani melepaskan hati kudus padanya. Rencana ini sangat mudah, dan dengan harta ini sebagai ancaman, keluarga Huayru dapat dengan mudah mendapatkannya. Namun, Ye Mo Xi'an tidak pernah menyangka bahwa ketika rencana itu dilaksanakan, dia akan menemui kecelakaan seperti Su Yun. Ini adalah kecelakaan yang tidak terduga. Dia tidak peduli dengan nyawa Huayru Gong, dia hanya peduli dengan nyawa Huayru Mu Yu dan hidupnya sendiri. Untuk ini, dia bahkan berani menyerang Ye Mo Xi'an dengan segala cara. Setelah kembali ke kota Beizhou, Huayru Mu Yu segera menyelamatkan Xiao Yin dan yang lainnya dan dengan cepat mengambil alih kekuasaan keluarga Huayru di kota Beizhou. Menggunakan koin yang tersisa, Huayru Mu Yu untuk sementara menyewa sekelompok angkatan bersenjata lokal untuk mengawal mereka berdua kembali ke kota Uye. Orang-orang ini semua adalah eksistensi yang dapat dipercaya. Latar belakang mereka bersih, jadi tidak perlu khawatir. Ketika mereka berdua bersiap untuk kembali ke kota Uye, Xiao Yin datang untuk melaporkan bahwa dia telah menemukan tubuh butlermu di halaman belakang mansion Huayru. Huayru Mu Yu bergegas, hanya untuk melihat bahwa tubuh butlermu sudah gelap gulita. Banyak bagian tubuhnya telah berubah menjadi cairan hitam, dan kematiannya sangat menyedihkan. Dia juga seorang ahli, jadi tubuhnya tidak akan membusuk begitu cepat. Dilihat dari lukanya, ini jelas bukan kekuatan yang benar. Kematian tragis butlermu membuat kebencian Huayru Mu Yu terhadap Ye Mo Xi'an semakin kuat. Kelompok itu berangkat, bergegas dari kota Bezo ke kota Uye tanpa henti. Perjalanan berlangsung damai dan tidak ada lagi insiden. Ketika dia melangkah kembali ke rumah keluarga Huayru di kota Uye, Su Yun benar-benar merasakan banyak emosi. Ada banyak perselisihan dalam keluarga kaya, kalimat ini memang benar. Huayru Mu Yu buru-buru membawa Su Yun ke halaman budidaya istana Huayru. Itu adalah halaman megah yang seluruhnya terbuat dari emas dan batu giyok. Ada penjaga yang ditempatkan di depan halaman, dan ukiran naga dan phoenix dapat dilihat di mana-mana di tanah dan dinding. Dindingnya tebal dan tinggi, megah dan megah. Tentu saja, biayanya pasti tidak murah, karena Su Yun hampir tidak bisa menghitung berapa formasi yang dipasang di sini. Di halaman, ada makhluk roh seperti singa dengan api yang berkobar di sekujur tubuhnya. Saat Su Yun dan Huayru Mu Yu masuk, makhluk roh itu segera menyerbu. Itu menumpahkan api di sekujur tubuhnya dan bergesekan dengan betis Huayru Mu Yu. Kemudian, dia meraung ke arah Su Yun dan berdiri di depannya dengan ekspresi waspada, seolah tidak ingin membiarkannya lewat. Benda apa ini? Su Yun memandang binatang roh itu dengan sedikit ketidaksenangan dan mau tidak mau bertanya. Ini adalah binatang roh penjaga yang dibesarkan ayah, binatang roh api. Kekuatannya tidak tinggi, tapi bisa merasakan semua bahaya yang tersembunyi. Huayru Mu Yu berkata dengan lembut, namun, karena itu terlalu sensitif, itu akan memperlakukan banyak harta sihir yang merusak sebagai keberadaan yang berbahaya. Mungkin ada beberapa harta sihir yang kuat pada Anda yang telah membangkitkan rasa jijiknya. Apakah begitu? Mungkin itu adalah pedang kematian. Keduanya melewati Fire Spirit Beast dan langsung masuk ke dalam rumah. Setelah dipanggil oleh Huayru Gong, mereka berdua membuka pintu dan masuk. Di dalam pintu, Huayru Gong, mengenakan jubah longgar, sedang menulis di meja. Di sampingnya, seorang pelayan dengan kekuatan luar biasa sedang menggiling tinta untuknya. Meskipun Huayru Gong adalah seorang pedagang, dia tidak gemuk, juga tidak memiliki penampilan yang halus dan lembut. Sebaliknya, dia tinggi dan kuat, dan kulitnya gelap, membuatnya lebih terlihat seperti seorang kultifator roh. Dia memiliki wajah persegi, alis tebal, dan mata besar, memberikan kesan yang sangat baik. Ketika dia melihat mereka berdua masuk, Huayru Gong segera berhenti menulis dan berkata sambil tersenyum, Yuer, kamu di sini. Ini Suyun, Tuan Muda Su yang Anda sebutkan, kan? He he, dia memang orang yang berbakat. Ayahmu memiliki mata yang bagus. Suyun berbisik pada Huayru Muyu. Sangat sedikit orang yang memujinya, terutama karena dia mengenakan jubah, dan tidak banyak yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Huayru Muyu pura-pura tidak mendengar dan membungkuk pada Huayru Gong. Kemudian, dia menceritakan segalanya tentang Ye Moxian. Ketika Huayru Gong mendengar ini, wajahnya yang tersenyum tiba-tiba menjadi tenang. Dia diam-diam melihat kata-kata bercahaya di atas meja di depannya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas tak berdaya. Aku, sebenarnya, aku sudah lama merasakan bahwa Moxian tidak setia. Aku selalu menipu diriku sendiri bahwa dia adalah putra kakak Ye, jadi dia pasti orang yang benar dan lurus. Tapi, huh, mungkin aku salah sejak awal. Pada titik ini, jejak kesedihan melintas di mata Huayru Gong. Saat Suyun melihat ini, dia tiba-tiba mengerti. Memang, keberadaan cerdas macam apa Huayru Gong itu. Untuk dapat mengelola keluarga Huayru dalam skala seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi orang bodoh. Itu hanya didorong oleh hati manusia. Bahkan orang-orang di dunia bela diri tertinggi, tidak peduli seberapa tinggi kultifasi mereka, mereka tidak dapat menyingkirkan naluri dan ketidakberdayaan mereka yang paling primitif. Lalu, apakah Tuan Huayru tahu siapa Raja Hantu Hijau itu? Suyun bertanya. Raja Hantu Hijau. Huayru Gong sedikit terkejut, apakah dia juga muncul? Apakah dia berhubungan dengan keluarga Huayru? Huayru Gong ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk.